Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama saya Pipit Madiun di channel Youtubenya Grup PSAT Sedunia Loyalismadiun Terheboh Berani karena benar Info terkiri Kasus Lampung Teraktual Pelaporan yang ada di Metro Lampung Dan di Lampung Barat Informasi kali ini adalah Kelanjutan pelaporan dari Ketua Cabang Metro Lampung Dan Ketua Cabang Metro Lampung Barat Berikut liputannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya atas nama Ketua Cabang Persaudaraan Setia Di Tratih Cabang Metro Mohon izin melaporkan kegiatan pelaporan Dukaan tidak pidana hak merek kelas 41 terhadap kelompok sebelah Yang diduka menggunakan hak merek tanpa izin Saat ini di Borat Metro Saat ini di Borat Metro Alhamdulillah sudah dilaksanakan pemeriksaan terhadap beberapa saksi Termasuk pemanggilan terhadap terlapor Terlapor sudah dilaksanakan pemanggilan sebanyak tiga kali Yang pertama yang bersangkutan tidak hadir Kemudian pemanggilan yang kedua Yang bersangkutan sudah dilaksanakan pemeriksaan Didampingi oleh kuasa hukumnya Kemudian yang ketiga Yang bersangkutan juga hadir Didampingi kuasa hukumnya Sudah juga dilaksanakan pemeriksaan Terus kemudian Saat ini sedang dilaksanakan pemeriksaan Terhadap adik-adik yang melaksanakan Giatan pelatihan pecah silat Baik itu para siswanya Maupun pelatihnya Alhamdulillah Pores Metro Termasuk penyidik Sangat positif sekali Menerima laporan yang kami laporkan Sehingga kami mohon doa Terhadap seluruh Katang warga personal setiap terhadap Khususnya Abang Metro Semoga proses ini bisa berjalan Sesuai dengan yang kita harapkan Saya atas nama ketua Jabang Personal setiap terhadap Jabang Metro Siap mengembang Amanah Persaudaraan Sitarati Pusat Madiun Dengan sebaik-baiknya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Persaudaraan S.J.T. Jaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wasikulillah Wanikmatillah Laqala wa laqwa ta'in la'billah Allahumma sriyana sa'idina Muhammad Wa anda'ani sa'idina Muhammad Baiklah Saudara-saudara aku Kami atas nama Pimpinan Jabang Persaudaraan Sitarati Jabang Langung Barat Alhamdulillah Sudah melaksanakan tugas kita Untuk menjaga memarah dan ajaran Persaudaraan Sitarati Yaitu Pada tanggal 12 April 2021 Kemarin yang lewat Saya sudah melaporkan Biak sebelah Dan Alhamdulillah pada Tanggal 22 April 2021 Sudah diklarifikasi Dari kepolisian Terhadap saya Dan Alhamdulillah Diterima dengan baik Dan selanjutnya Kami akan tetap semangat Sudah pernah juga menyampaikan Pada ranting Yaitu Lombok dan Sekinco Mereka yang sudah ada Ranting CC08 Dan kalau mereka Bisa Menemukan Terolaklah membuat Saksi-saksi Bisa untuk Bukti Kita siap juga Untuk melaporkan Yang ada di ranting-ranting Ke MAPURES Lombok Barat Dan kita juga Terima kasih terhadap Para Penyidik Yaitu Dari MAPURES Lombok Barat Yang telah Menerima dengan baik Dan juga Menangani dengan baik Mudah-mudahan Apa yang telah Menjadi tujuan kita Bisa Tercapai dengan Maksimal Sesuai dengan harapan kita Yaitu PSHT Tetap satu Untuk pusat Madiun PSHT Jaya Semoga Informasi admin Kali ini Bermanfaat Untuk saudara-saudara Dimanapun Saudara berada Khususnya Untuk para Kangmas Sebagai kacap Di berbagai wilayah Semoga bisa menjadi Contoh Untuk menindaklanjuti PSHT Abal-Abal Yang melanggar Kelas Empat Satu Sukses selalu Dan salam Persaudaraan SHT Jaya